Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi Tumbuhan sebagai makhluk hidup pasti bergerak seperti halnya gerak yang terjadi pada manusia dan hewan Penyebab pergeraknya tumbuhan dipengaruhi rangsangan, baik di dalam maupun dari luar Jika rangsangan itu dari luar dinamakan gerakan etionom Gerak etionom terdiri dari gerak taksis, gerak nasti, dan gerak tropisme Umumnya gerakan tumbuhan tidak terlalu terlihat karena tidak mengalami perpindahan Namun pada gerak taksis menyebabkan tumbuhan berpindah tempat Sedangkan gerak nasti dan gerak tropisme tidak menyebabkan perpindahan seperti gerak taksis Di video kali ini kita akan membahas mengenai gerakan taksis dan contohnya Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya Gerak taksis pada tumbuhan bisa berarti perpindahan kedudukan sebagian atau seluruh organ tubuh tumbuhan Kerana pengaruh rangsangan dari luar Arah gerak tumbuhan tergantung arah sumber rangsang Gerakan yang mendekati sumber rangsangan taksis bersifat positif Dan sebaliknya yang menjauhi sumber rangsangan taksis bersifat negatif Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis pada tumbuhan terbagi menjadi tiga macam Yaitu gerak kemotaksis, gerak fototaksis, dan gerak galvanotaksis Berikut penjelasannya 1. Gerak kemotaksis Gerak kemotaksis merupakan gerak pada tumbuhan yang memungkinkan berpindah tempat Karena dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia ataupun oksigen Gerakan ini sangat penting untuk organisme multiseluler pada proses awal fertilisasi Jika pergerakan tumbuhan mendekati zat kimia maka disebut kemotaksis positif Sedangkan pergerakan tumbuhan menjauhi zat kimia disebut kemotaksis negatif Contoh gerak kemotaksis bersifat positif adalah saat proses fertilisasi Yaitu gerak spermatozoid ketika membuahi sel telurnya Rangsangan karena zat kimia yang menyebabkan gerak dinamakan kemotaksis positif Spermatozoid bergerak tertarik oleh sukrosa atau asam malat yang menjadi perangsangnya Contoh kemotaksis negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi racun yang membahayakan tubuh tumbuhan Gerak fototaksis pada tumbuhan adalah gerak berpindah tempatnya tumbuhan Karena disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya dari luar Fototaksis bersifat positif apabila gerakan mendekati sumber rangsangan cahaya Fototaksis bersifat negatif apabila gerakan menjauhi sumber rangsangan cahaya Contoh dari fototaksis bersifat positif Gerakan eglena mendekati sumber rangsangan cahaya dengan intensitas rendah Gerakan kloroplas mendekati cahaya yang menerangi dingding sel Contoh gerakan fototaksis bersifat negatif Gerak eglena yang bergerak menjauhi intensitas cahaya yang tinggi Gerak ganggang atau klemidomonas yang menjauh apabila ada cahaya dari luar 3. Gerak galvanotaksis Gerak galvanotaksis adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang bermuatan listrik Contohnya pada gerakan volvox globator atau alga hijau berkoloni Yang bergerak mendekati sumber rangsang yang mengandung arus listrik Demikian penjelasan mengenai gerak taksis Bila teman-teman mengatahui contoh lainnya tulis di kolom komentar ya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi